Kemudian saya akan lanjutkan acara ini dengan pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Willi Aditya yang menjabat sebagai Ketua DPP Partai Nasdem dan anggota DPR RI periode 2019-2024. Selain itu, Bapak Willi Aditya juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI dan Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI. Kepada Bapak Willi Aditya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka masker aja lah ya, biar agak sedikit kelihatan gantengnya gitu. Tapi masih kalah ganteng sama kakak Martin lah. Selamat siang kakak-kakak semua. Selamat siang para pembicara dan peserta parlemen lecture di DPR RI pada hari Jumat 19 Maret 2021. 19 Maret ini kan? Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang sudah memberikan kita kesehatan untuk bisa menyelenggarakan kegiatan ini. Kakak-kakak anggota DPR RI tadi sudah disapa semua, tapi yang belum disapa satu orang. Kakak Ahmad Atari. Selamat datang kakak Ahmad Atari. Beliau ini Wakil Ketua Komisi 11, Bos saya di Komisi Pimpinan. Terkhusus saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat saya, kawan seperjuangan saya, Dr. Robertus Robet. Ini sudah lama, dari tahun 1998 saya bersahabat sama Bung Robet ini. Jadi saya manggilnya Bung biasanya. Jadi terima kasih. Karena apa? Karena ini sebuah kesempatan yang mahal. Saya masih ingat sekali, Bung Robet ini pulang dari Inggris membuat sebuah paper yang luar biasa, yaitu revitalisasi politik. Itulah yang menjadi gagasan dasar dari platform perjuangan Partai Nasdem, Restorasi Indonesia. Jadi ketika saya jadi Ketua Panitia Simposium Nasional Restorasi Indonesia, 1 Juni 2010, yang pertama kali, waktu itu masih Blackberry, yang pertama kali ngechat saya itu, namanya Bung Robertus Robet. Ketika Ketua Umum Partai Nasdem, Inisiator Ormas Nasional Demokrat, Bapak Surya Paloh, berbicara tentang Republikanismo. Ini Tok Marko Tok, kata Bung Robet. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Ward Beren Scott dari Universitas Amsterdam. Beliau juga cukup konsen kepada praktek berdemokrasi dan republik kita. Beliau menulis, Demokrasi for Sale, Citizenship in Indonesia. Jadi cukup banyak tulisan-tulisan beliau, sehingga ini menjadi forum yang benar-benar kita harapkan bisa mengembalikan politik kepada kita. Jadi kakak-kakak semua, baik yang hadir secara fisik di ruangan ini, ataupun yang virtual melalui Zoom, tentu ini amanah dari Ketua Umum kita, Abang Dasurya Paloh. Bagaimana partai itu didirikan dengan sebuah basis pemikiran, dengan politik gagasan. Tidak hanya sirkulasi kekuasaan. Jadi, kenapa tema kali ini memilih, memajukan demokrasi, dan merawat republik? Narasi-narasi yang dominan selama ini, itu adalah narasi-narasi tentang power game. Hanya kehebatan, keunggulan. Itu hanya tentang keberhasilan seseorang mendapatkan posisi-posisi politik. Tapi, hampir boleh kita pastikan, kepublikannya sendiri, atau keberpihakan terhadap hal-hal yang publik, itu bukan hanya minor, tapi hampir menjadi yatim piatu. Kita melihat pedisterian kita gede-gede, tapi tidak ada orang jalan kaki. Kita melihat bagaimana hal-hal yang fisik saja. Ruang-ruang publik kita tergusur dan tergantikan oleh bangunan-bangunan yang entah itu kondominium, entah itu mal, dan lain-lain sebagainya. Nah, nanti kita lihat apa hal-hal yang lain yang menjadi public goods, yang menjadi akar dari sebuah praktek politik itu, hampir-hampir terlupakan. Saya, kakak Martin, hampir mengurus semua calon kepala daerah. Begitu mereka maju sebagai kepala daerah menggunakan scientific approach. Survei menjadi indikator hanya untuk mendapatkan tiket dari pengusungan partai. Tapi begitu mereka berkuasa, begitu mereka memimpin, hampir-hampir tidak pernah menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan di dalam membangun daerahnya. Nah, Nasdem ingin mengembalikan hitoh politik itu. Apa itu hitoh politik? Yang satu, apa yang menjadi concern kita kepada publik? Dan bagaimana nanti Bung Robertus Robert akan mengelaborasi sejatinya pemisahan antara res publika dan res privata? Saya masih ingat kakak-kakak semua bagaimana seorang Soekarno memboykot kakak kandungnya untuk tidak pernah datang lagi ke istana. Karena apa? Karena mencampur adukkan urusan-urusan yang private dengan urusan-urusan yang publik. Dan hari ini menjadi narasi yang langka bagi kita semua. Nah, disinilah kemudian forum ini bagaimana di tengah tendensi yang hirup-hirup tentang demokrasi kita melupakan republik. Sejatinya di depan nama Indonesia itu ada nama republik. Sejatinya di depan nama Indonesia itu adalah republik. Nah, politik kita adalah terjebak dengan tidak hanya banalitas tapi politik rendahan. Apa itu? Low politik itu ya hanya sirkulasi kekuasaan. Tapi politik dalam kerangka membangun negara dan bangsa memajukan, merawat republik hampir-hampir tidak pernah kita pikirkan. Nah, kami mendedikasikan forum ini kami membuat parlemen lecture ini untuk kemudian menjadi dialektika kita bersama bagaimana mengembalikan kitoh republik itu di tengah-tengah politik kita. Kita boleh berbeda secara tendensi politik kita boleh berbeda secara paham politik kita boleh berbeda aliran politik tapi untuk politik republik kita harus bisa bekerja bersama-sama. Untuk itu sebagai penutup dan sekaligus pengantar pembukaan dari parlemen lecture session pertama ini saya ingin mendepankan dua hal teman-teman semua. Yang pertama adalah common dreams. Mari dari forum ini kita sama-sama memiliki common dreams untuk Republik Indonesia ke depan. apa yang menjadi cita-cita kita apa yang menjadi orientasi kita tidak hanya per lima tahunan bahwasannya pemilu itu satu keniscayaan ya tapi bagaimana kemudian mimpi-mimpi besar Indonesia di abad 21 itu bagaimana itu yang akan kita elaborasi yang terakhir yang ingin saya tandaskan adalah selain common dreams adalah common project seorang sahabat saya tentu juga sahabat kakak Martin dan Bung Robert Nezar Patria pernah menulis sebuah paper common project apa yang hilang dari Republik kita adalah kenapa Aceh ditinggalkan didiskriminasikan kenapa Papua mendapatkan perlakuan yang terus-menerus sangat soft power hard power approach karena kita tidak lagi mengerjakan yang menamakan common project bahwasannya membangun Republik adalah tugas sejarah kita bersama tidak hanya partai per partai tidak hanya orang Papua tidak hanya Sulaiman Hamzah yang meneriakkan Papua tapi juga Martin Manurung dari Medan sana Rudy bangun dari Medan sana inilah yang menjadi tugas sejarah kita bersama bahasanya common project membangun Republik adalah proyek kebangsaan kita bersama terima kasih sekali lagi kakak-kakak semua sudah hadir di forum ini semoga yang pertama ini bisa membuka Cakrawala kita bersama dan dua bulan yang akan datang kami akan hadir dengan tema Parlement Lecture sesi kedua yaitu tentang Papua kakak Sulaiman kami akan undang semuanya disana kita akan bedah semuanya sekali lagi terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih